Halo semua, kali ini ada Xiaomi Bluetooth Headset Yacht Edition atau edisi anak muda kerennya. Harga headset ini cukup murah, bisa didapatkan di toko online sekitar Rp150.000-an saja. Dengan harga segitu, kira-kira fitur apa saja ya yang bisa didapatkan dibandingkan Bluetooth headset merk lain? Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya bisa terus mendapatkan video-video review seperti ini. Headset ini sudah menggunakan konektivitas Bluetooth 4.1, terus ada fitur noise suppression supaya suara lebih jelas, juga waktu bicara sampai dengan 5 jam. Di dalam box, selain ada kabel charger, juga terdapat lembar petunjuk berbahasa China. Karena, disediakan pula karet earbud tambahan sebanyak 2 buah, masing-masing dengan ukuran yang berbeda. Jadi tinggal pilih mana saja yang sesuai dengan ukuran telinga kita. Xiaomi Bluetooth Headset ini tersedia dalam 2 pilihan warna, yaitu hitam dan putih. Untuk desainnya, simple, berbentuk silinder memanjang. Kalau mau dibandingkan dimensinya, ya lebih kurang seperti baterai berukuran AAA. Terus beratnya yang hanya 6,5 gram jadi terasa ringan dan tidak bikin telinga sakit dipakai berlama-lama. Posisi speakernya ada di bagian ujung, dengan karet penyangga yang fungsinya untuk mencegah headset supaya tidak mudah jatuh. Di sisi ini ada lampu LED yang posisinya juga menyatu dengan mic. Warnanya bisa merah atau biru, tergantung mode yang sedang aktif. Terus ada port micro USB standar untuk mengecas headset. Di bagian atas, ada tombol kontrol yang berfungsi untuk menjawab panggilan telepon atau mematikan dan menghidupkan headset. Untuk menghidupkan headset, tinggal tekan tombol ini sekitar 2 detik sampai LED berwarna biru. Sedangkan untuk mematikan headset, tekan lagi agak lama hingga LED berwarna merah. Untuk proses pairing ke handphone, harus dalam posisi mati. Kemudian tekan tombol agak lama sampai lampu LED berwarna biru dan bergedip-gedip dengan cepat. Selanjutnya, aktifkan bluetooth di handphone dan cek di layar apakah headset sudah terdeteksi. Oh iya, bluetooth headset ini bisa terkoneksi dan aktif dengan 2 handphone sekaligus loh. Caranya, bluetooth di handphone pertama harus dimatikan dulu. Kemudian, lakukan pairing dengan handphone kedua menggunakan cara yang sama. Untuk mendengarkan musik, masih bisa, tapi ya kualitasnya mono dan seadanya. Kalau mau sedikit lebih baik, bisa dilakukan pengaturan setting equalizer di HP supaya lebih enak didengar. Secara keseluruhan, headset ini punya banyak kelebihan. Yang antara lain, harga terjangkau, bisa terkoneksi 2 HP sekaligus, suara yang dihasilkan baik, mic terdengar jelas, baterai awet, dan tidak boros. Sedangkan kelemahan yang menurut saya agak mengganggu yaitu notifikasi suara sewaktu pairing misalnya. Itu masih berbahasa China. Tapi, item minor sekali. Oke, segitu saja yang bisa saya ulas mengenai headset bluetooth ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!